selamat menikmati 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 dari luar yang dilihat doa selamat menikmati dan menikmati selamat menikmati di surga selamat menikmati 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 melihat per publiah per hab isi bahsanya seorang sahabat rasulullah datang kepada sahabat-sahabat rasul di mana seorang sahabat ni rojol atau seorang laki-laki itu dia mewadulkan istrinya kepada mereka dia mengungkapkan apa yang menjadi persoalan istrinya kepada mereka para sahabat kemudian setiap dari sebagian dari para sahabat kemudian sebagian dari salah satu dari para sahabat berkata apa yang seperti apa yang didengar dari Rasulullah SAW kemudian salah satu dari para sahabat itu diutus kepada istrinya tentang sesuatu yang menjadi cerita dari suaminya tersebut bersama Khudaifah bin Yaman kemudian Abu Bakar berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda dimana sabdanya Rasulullah adalah sebagai berikut apabila saya diperintah seseorang untuk bersujud kepada orang lain seorang yang lain maka sungguh aku perintah seorang perempuan istri untuk bersujud kepada suaminya ini artosipun berarti tiang istri ini berarti harus taat kepada si suaminya ini tiang istri orang wedok ini ku kudune mituhu kudune ini pun ini ku taat dumateng garwani pun kudune umpamane paribasan kudune nabi ku ngolehaki orang wedok iku sujud karung orang lanang ya tiang istri garwani pun angsal sujud karung lanang mongko kudune nabi perintah orang ladun iku kan sujud karung lanang tapi kudune barung sujud karung garwani kudune sujud ya namun Allah subhanahu wata alam munggo niku berarti imtamsil atau perumpamaan bahwa seorang istri itu harus bisa menaati apa yang menjadi yaitu menjadi perintah si suaminya nabi yang nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kule yang nanti sopakan nabi ayu mamro hatin utek indi wang wadun iku rafa hatiku ban terake sop imra so taha ing suaran imra fau kaw tijau jihah indalem dure indalem sa dure suarane garwane imra ah la ana mongkong lak nati ha ing imra ah apa kulusya in apa saban saban swiji wiji tola atkang metu alahi ingatasi kulusya in apa asam su apa serngingi ila an tatuba kejaboyin tatubat sabo imra ah watar zia lan bali sabo imra ah ngetibani pun Umar bin Khattab radiyallahu anhu Umar mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda apabila ada seorang si istri dia itu mengeraskan suaranya di atas suara suaminya maka setiap sesuatu dimana matahari terbit setiap sesuatu itu dimana matahari saat matahari terbit maka melaknati kepada seorang perempuan tersebut kecuali ia bertobat kepada suaminya dan dia juga kembali bertobat kepada suaminya ini berarti orang itu orang yang berbentuk suara orang yang ngamuk mengeraskan suaranya di atas suaranya seorang laki-laki jadi ciri khasnya orang itu kan lembut sekali maka anak laki-laki kalau apa itu kalau punya suami dia bergauliah dengan baik ya ciri khasnya maunya diperhatikan maunya disayang maunya maunya dipegang-pegang juga maunya dibelai ya karena ciri khas seorang perempuan itu adalah halus atau lembut ya maka dia berilah kasih sayang untuk dirinya meskipun tidak dikasih uang tapi hanya dikasih sayang itu cukup gak apa-apa ya jadi apa itu disini menunjukkan bahwasannya seorang laki-laki tidak boleh seorang perempuan tidak boleh bersikwat keras dan kepada seorang laki-laki begitu begitu juga sebaliknya jadi temriki berarti ngantos dilaknati sesuatu dimana pada saat matahari terbit makhluk-makhluk dimana para makhluk makhluk pun Allah subhanahu wa ta'ala disaat matahari terbit semua tidak suka tidak senang kepada seorang si istri yang dia suka apa itu mengeraskan suaranya di atas suara seorang suami makhluk-makhluk usman bin afan radiyallahu sami tum makhluk-makhluk usman usman bin afan radiyallahu sami tum kulaha yos kabani dunyo wan fakot lan paring belonjo sobo imroatan ha ing dunyo ala zaujia ingat ase bujolan nangi imroatan sum manat mongko keri-keri ngundat-ngundat sobo imroatan bidalika kelawan menggono-menggono an fakot ha ala zaujia alaihi ingat ase zaujia illa ahbato kejobong lebur sobo allahu sobo kusli allah amalaha ing amali imroatan wahasruha utai ulahi kumpul imroatan wahasruha utawi oleh kumpul imroatan iku ma'afir awna iku sertane fir awna di ucapkan oleh usman bin afan sahabat yang sangat dermawan dermawan itu bahasa arabnya apa nana sahiyun di dalam khatis rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kitab ikhya itu asakhiyu koribun minallah wa koribun minanna swabaidun minannar orang yang dermawan itu dekat dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala orang yang dermawan itu orang yang dekat kepada manusia karena dicintai oleh manusia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang dermawan adalah orang yang jauh dari neraka sahabat usman bin afan termasuk sahabat yang terkenal dia adalah sahabat yang dermawan seluruh hartanya untuk perjuangan yaitu perjuangan jawa islam untuk mendukung perjuangan rasulullah sallallahu alaihi wasallam usman bin afan ikimireng kanja nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mendiko jika seseorang perempuan dia memiliki dunia dan seisinya dan kemudian hartanya itu yang ia miliki dia berikan kepada si suaminya dia infakan dia belanjakan kepada suaminya akan tetapi seorang si istrinya itu seorang perempuan tersebut selalu berkata yang jelek ngundat ngundat selalu berkata yang jelek kepada si suaminya semua semua amal-amal si istrinya itu dia tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua amalnya terhapus semua meskipun amalnya itu luar biasa besarnya sampai semua apa yang ia keluarkan berupa dunia ia keluarkan untuk sesuaminya karena karena dia termasuk seorang istri sing apa jeniku lambini Allah undat-undat mencaci maki kepada si suaminya maka semua amalnya dilebur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan besok pada hari kiamat orang tersebut orang penemuan perempuan tersebut dikumpulkan bersama dengan fir'aun wa ta'ala ngetika sopali bin nabi talib wa ta'ala ngetika sopali bin nabi talib sopali bin nabi talib aradillah anhu sami tumireng sopain son anabi ya nabi muhammad sallallahu alihi wassalam ya kulu ikan ngetika sopokannya nabi lau anam roatan lamun sak pantan sak temen ewan wadun ikut oba khot ikum sak sopain imro'ah sada sa'iha ngomong kiri jendangan apa kiri jendangan ha sadyaiha sadyaiha ngomong ya tabakat ikum sak sopain ro'ah sadyaiha sadyaiha ini oke ngomong kula sak kok kali sadyaiha ing susul lorone imro'ah apa kemudian ing susul lorone imro'ah wat amat lan paring mangan sopok imro'ah huma ing susul lorone imro'ah ini kita enggak senang kita rapat ngantuk ini meripat kita malah padahal ini malahan wat amat kalan awimangan sopok imro'ah huma ing susul lorone imro'ah zaujah ing bujo lanangi imro'ah ma'adad suaminya apakah itu oleh apakah oleh ngasih itu langsung atau tidak langsung kalau air susunya seorang perempuan itu kemudian ia masak dan ia berikan kepada si suaminya rasanya apa rasanya asin 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 tidak ngerti kenapa ya asin campur asin 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 itu termasuk bagian yang sensitif bagi seorang laki-laki bagi seorang perempuan juga ya jadi kalau ilmu psikologi ilmu kejiwaan psikologi kalau seorang laki-laki itu melihat seorang perempuan itu sahabat terutama makhal sahabat tempat yang menjadi sahabat adalah bagian payudaranya padahal ya payudaranya semunuhiku lah ya sekoyok bawang barangnya kayak bawang ya ya seperti itu ya tapi karena memang fitranya Allah subhanahu wa ta'ala disitu adalah tempat gairahnya seorang laki-laki karena Allah menciptakan itu sesuatu yang sudah alamiah sesuai dengan fitrahnya manusia umpama seorang laki-laki tidak ada Allah memberikan sahabat kepada perempuan maka tidak ada pernikahan maka berbagialah kamu semua seorang perempuan yang punya susu sucu ya maka jagalah dengan sebaik-baiknya jagalah dengan sebaik-baik baiknya jangan meniru perempuan jangan meniru pada laki-laki payudaranya dua payudaranya diambil pengen seorang seperti seumarang laki-laki polos tidak ada binjolan pada dada jangan itu kamu nanti gak payu kawin nanti jangan disitulah yang menjadi gaera seorang laki-laki jangan itu alamiah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seperti itu apa adanya saya tidak ada apa jenis di gawi-gawi seperti ini lelentatonan itu payudaranya diperkecil atau payudaranya diperbesar gak boleh juga itu gak boleh juga karena itu termasuk bukan bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala apa adanya alamiah Allah yang dia ciptakan seperti itu apa adanya maka yang penting kamu merawat kamu merawat itu yang penting jadi dua payudara kamu itu kamu rawat dengan sebaik-baiknya besok dinimati oleh suami-suamin kamu besok kalau punya keluarga amin Allah begitu jadi ini jadi apabila seorang perempuan dia memasak dengan air susunya kemudian ia beri makan kepada seorang suaminya maka hal tersebut belum bisa untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang perempuan pakolalan mengantikah sopamu ayah mu'awiyah benuh abis sufyan sopamu awiyah bin abis sufyan radiyallahu 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 muka-muka ngeridani sopamu allahu kustu allahu maring mu'awiyah bin sufyan sami itu mereng sopamu insun rasul allahu yang rasul Allah sallallahu assalam yakul yang mengantikah sopamu rasul ayumah mru'atin utawi indi ayumah mru'atin utawi indi indi wang wadun akhodat kangalab sopamu imro'ah min mata izaujiyah sangking bandhani buju waduni imro'ah sayi an ing suwi wiji ilah kana kejobo ano aliyah iku ingatasi imro'ah apa wijru sabihina apa dosa pitong puluh apa dosa pitong puluh apa ini sarikon apa ini wongkang nyolong sarikon apa ini wongkang nyolong ini hadis yang dilihatkan dari Mu'awiyah bin Nabi Sofyan ia mendengar Rasulullah Sallallahu bersabda seorang perempuan dimana ia mengambil harta suaminya tanpa izin dengan mengambil harta suaminya sedikitpun apa yang ia ambil maka dosanya orang perempuan itu bagikan dosanya dia adalah seorang pencuri yang selama 70 tahun Masya Allah ya ini berarti jadi orang weda itu abad ya abad ya orang yang mengandung matang ya ayek ayek dayek dayek ngitan ulang abad ini itu ini ngadek koyok padasan ini apa ini ngadek koyok padasan koyok obat cacing ibu-ibu 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 yang hamil itu yang ngadek koyok koyok padasan koyok obat cacing kemudian kalau dia melahirkan itu susah payah taruhannya adalah nyawa bersimbah darah mengeluarkan air mengeluarkan apa itu darah kalau tidak selamat ibunya ya selamat anaknya atau dua-duanya selamat atau dua-duanya tidak selamat atau salah satunya tidak selamat itu adalah ibu adalah luar biasa maka kamu jadilah besok ibu-ibu yang baik ibu-ibu yang ibu-ibu yang berpendidikan oke jangan ibu-ibu yang kurang berpendidikan jadilah jadilah ibu-ibu yang berkualitas nanti anaknya pun akan menjadi anak yang berkualitas oke nah ini ibu itu semuanya adalah apa itu semuanya adalah pusatnya adalah ibu seorang laki-laki dalam islam itu tidak banyak dibahas yang dibahas adalah selalu seorang perempuan contoh dinikahi seorang perempuan itu karena perkerampak bukan menikahi seorang laki-laki enggak yang dicari adalah perempuan kenapa karena perempuan itu adalah bagikan ladang bagikan sawah bagikan citaan kalau perempuannya bagus maka hasilnya itu akan menjadi bagus ya kalau perempuannya itu sumbur maka pohonnya itu akan tumbuh sumbur juga kalau perempuannya anaknya banyak maka nanti juga ya keturunan banyak maka nanti juga anaknya juga menjadi banyak maka carilah perempuan yang anaknya banyak saudaranya banyak berhati iku berhati iku terai iku keturunan kata temriki seorang perempuan tidak punya hak untuk mengambil harta seorang laki-laki apabila ia mengambil harta seorang laki-laki maka dia bagikan orang seorang pencuri hartanya selama 70 tahun yati-yati mulanya kita sedoyok ini iling imut jika kamu semua besok akan menjadi penerus menjadi orang-orang tua maka jadilah orang tua yang baik seorang laki-laki poro santri sok dadio seorang laki-laki yang baik yang bertanggung jawab seorang laki-laki yang berkualitas begitu juga sebaliknya seorang santriwan santriwati besok kamu pun akan menjadi ibu jadilah seorang ibu yang baik ibu yang berkualitas ibu yang berilmu ibu yang bermanfaat untuk lingkungan untuk agama masyarakat nusa dan bangsa amin Allahumma amin mongkong ngantin ucapan almar atu imadul bila perempuan itu adalah tiangnya agama bukan laki-laki imadul tiangnya tiangnya apa itu tiangnya bangsa seorang perempuan itu adalah apa itu adalah tiangnya sebuah bangsa sekarang apa itu apabila bangsa apabila seorang perempuannya itu bagus maka bangsa pun itu akan menjadi bagus supaya seorang perempuan itu bagus maka kualitas keagamanya harus bagus kualitas ilmunya harus bagus intelijensi ilmunya juga harus bagus dan nanti kamu akan bisa mewarnai untuk kehidupan bisa bermanfaat untuk kehidupan sehingga tiang wedok wang wadon itu jadi apa itu pantes jadi bu bu pati itu pantes karena jadi bu dipati kata bahkan presiden pun juga ada yang perempuan banyak di dunia presiden perempuan itu jadi apa itu gubernur juga banyak jadi pak lura apalagi ya jadi ketua napa ketua RT juga banyak jadi dewan DPR juga banyak jadi semua antara laki-laki dan perempuan itu punya peluang yang sama untuk sukses jangan kecil hati jangan berjuta-juta kecil kamu harus berjuta-juta besar kalau kamu jadi orang besar maka harus berjiwa besar ya kalau kamu jadi orang besar maka harus berjiwa besar ya kalau kamu jadi orang besar maka harus berjiwa besar ya maka seorang yang punya jiwa yang besar maka akan menjadi orang yang besar, amin Allahumma, amin, demikian ngaji kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, semoga dengan ngaji Quratul Uyun ini, meninggalkan kualitas kehidupan kita, ya besok kita akan menjadi orang-orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang berkualitas, amin Allahumma, amin, Al-Fatiha, Selanjutnya adalah doa majlis yang seperti kita biasakan bersama, ya, yaitu, doa yaitu, jadikanlah kita semua dan anak-anak kita menjadi orang-orang yang alih ilmu, amin, Allahumma, amin. Allahumma, ja'al, awlatanak, min alih ilmi wa mayri, 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh J Närung J ua untuk guru guru kita Semoga amal bakti mereka diterima oleh Allah subhanahuwata'ala Guru guru saya Tiaya bayi sayha, Cung Pasir Tiaya mutらい, tiaya Khadjen Yai Sarang, Yai Jogja Semua yang pernah Mengajarkan kepada saya sendiri Pribadi dan juga untuk doa untuk kalian Semua guru-guru kalian semua Semoga mereka Amal bakti mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga perjuangan mereka Menjadi perjuangan yang baroka Dan amal-amal mereka Menjadi bekal-bekal yang nikmat Besoklah di alam syurga Amin Allahumma amin Man amal-amal Man amal-amal Udakum Keifamakum Obukum Keifamakum Man amal-amal Man amal-amal Man amal-amal Man amal-amal Udakum Man amal-amal Man amal-amal Alayya walakum Antum Antum Murati Wa Antum Kosti Lai Zahadun Maha Bahabah Siwakum Ini Sintaku Yang Suci Padamu Murati Tak 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 Terganti Tidak Kekal Abeni Kamu ku bisa menjadi manusia Berakhlat mulia Berkamu saywana Kabulkan ya Rabbi Berapanku ini Ada semuanya Meridai kami Panjangkan kususnya Sehatkan badannya Supaya berkahnya Menyertai hamba Semoga para masaya Semoga diberikan barokal Yang masih hidup Semoga diberi umur yang panjang sehat Dan yang sudah meninggal Semoga amal bakti mereka Ditempatkan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh